Menerima imbalan atas penyerahan Sejumlah barang Produksi Atau konsumsi Balas jasa Kalau udah bikin barang Nomor 2 Balas jasa karena udah bikin barang Nampuk juga Salah Ternyata nampuk juga ya Nah jarut lagi ketemu si yang Apalagi kalian ya Oke nomor 2 nya salah Nomor 3 Mengeluarkan dana untuk menyewa faktor produksi Konsumen nyewa gak? Tidak Menyerahkan sejumlah faktor produksi Ya Ini Nomor 5 Kayaknya kemarin saya lepas nih Saya lepas kemarin Saya lepas kemarin ini Ini saya ganti Nomornya Yang saya turunin nomor 4 Jawabannya yang saya berikan nomor 2 Kalau pas itu mereka yang kemarin tuh Ya mohon maaf Ada di saya kemarin Kesalahan Jadi untuk Ini kan yang tanya nomor 4 ya Berdasarkan bagian di atas Nomor 4 Menunjukkan Nah Nomor 4 menunjukkan Jawabannya yang mana Pertama nomor 4 Ekspor barang Import bahan baku industri Pendapatan diterima oleh Masyarakat luar negeri Ekspor barang yang dilakukan oleh Rumah tanggal konsumsi Atau pengeluaran Yang dibayarkan oleh masyarakat luar negeri Kita lihat Panahnya ya Rumah tanggal konsumsi Ke masyarakat luar negeri Artinya kan bisa 2 Si nomor 2 ini Dia bisa berarti Masyarakat luar negeri ini Dia bisa berarti Ekspor Biasa Ya Input Kemudian Nomor 2 Dia bisa berarti Bayan Ya Karena sudah Dapat barang Import Dari masyarakat luar negeri Dan Nomor 4 Pak maaf pak Iya ACC GBI katanya pak GBI Alhamdulillah 32 orang Yang nomor 4 Artinya juga bisa 2 Ya Tadi Ketika Rumah tanggal Konsumsi Mengekspor barang Ya Mengekspor Eh sorry bukan barang Mengekspor jasa Input Maka Rumah tanggal Masyarakat luar negeri Dia harus balas Biasa Kan gitu ya Tuh Kalau yang ini Nah Tapi Nomor 4 Juga bisa artinya Ekspor Ya Ini 4 Panahnya begini Ya Berarti kan dari masyarakat luar negeri Bisa ngirimin barang dong Gitu Dari masyarakat luar negeri Dia juga bisa mengirimkan Barang Bisa ekspor juga Dia Ekspor Faktor Produksi Oke Berarti Kalau pertanyaannya Nomor 4 Pertanyaannya nomor 4 Jadi jawaban yang mana Itu tadi Ada 2 Ada balas biasa Atau ada ekspor Faktor produksi Yang mana A B C D E No Ekspor barang Saya bilang Masyarakat luar negeri Kepada ramah tangga konsumsi Untuk memperoleh Pendapatan Ekspor barang Oh iya Maka ingat Tadi saya bilang Jawaban yang nomor 5 ini Sebelumnya Soalnya adalah 2 2 itu jawabannya C Saya ubah Keempat Akalnya jawabannya ada 2 Ya Karena masyarakat luar negeri Di sini dia bisa Artinya mengekspor Ekspor barang Yang dilakukan Masyarakat luar negeri Tapi khususnya di sini Bukan barang ya Ya Bukan barang Hanya jasa Karena kalau Eh Ini gak bisa Barang Ke RTK Oh iya bisa 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 barang Bisa barang ya Ekspor barang Yang dilakukan Masyarakat luar negeri Kepada rumah tangga Sehingga maka oleh Pendapatan Atau Yang mana lagi Karena jawabannya ada 2 ini Yang nomor 4 Mana lagi Yang E bukan Pak Yang E Pengeluaran yang dibayarkan Masyarakat luar negeri Ya Balas jasa Balas jasa yang dilakukan Oleh masyarakat luar negeri Kepada RTK Karena sudah dapat Faktor produksi Ya tadi Disini saya nulisin Dia bisa 2 nih Satu bisa nge-export Nih Panah kayak begini Bisa nge-export Kemudian Yang satunya Dia bisa balas jasa Betul Maka jawaban ada 2 Ada A dan E Oke ya Nomor 5 Ini Lagi-lagi kesalahan saya kemarin Lupa banget ya Allah Diganti Tapi jawaban Lupa di edit Oke Kalau yang ini Maksudnya Tidak ada jawaban Kita buktikan Tidak ada jawabannya Nomor 6 Bonus Fungsi permintaan Dari gambar Grafik di atas P1 Kita lihat disini ya P1 nya yang mana P1 nya adalah Ini 30 Dari mana pak Dari sini Ya Equilibrium pertama Itu E Tanpa ada E 1 Berarti P1 Itu adalah 30 P2 nya adalah 20 Berarti I1 nya Berapa I1 10 P2 nya 15 Nah untuk menjawab Kayak gini kan jawabannya adalah P-P1 Per-P2 P1 Sama dengan I-P1 Per-P2 P1 P-P1 P-P1 nya adalah 30 Per-P1 20 20 Di pulangnya 30 P-P1 Ada yang menjawab Tapi suaranya Jauh banget I-P1 P1 Per-P1 Per-P1 Kali sini ya 5P Minus 150 Sama dengan Minus 10 Q Jawaban Pakai P Atau pakai Q Pakai P Berarti 5P 5P Sama dengan 10 Q Pindahin ke samping Jadinya 250 Ini pindahin ke samping 20 Jadinya P P Sama dengan 5P Ini 50 50 Ini jawabannya Ini jawabannya Oke Oke lah Disini gak ada Kalian bisa Dibonusin Pertanyaan saya Pertanyaan saya Ada soal seperti ini Ada soal seperti ini Mana yang shifting Mana yang moving Mana yang bergeser Mana yang bergerak Ini soal TBK Yang gerak yang mana Yang gerak yang dimeng Yang geser yang supply Yang gerak Oke Berarti paham Pergeseran sama pergerakan Ini Namanya Moving Sedangkan Yang ini Ya Namanya Ini titik Titik-titik ini ya Ini namanya Sitting Lalu Apa yang mempengaruhi pergerakan Harga barang itu sendiri Betul Jadi Yang namanya Moving Clownya cuma satu Pay Dari Barang Itu sendiri Selain itu Berarti dia Akan mempengaruhi Shifting Oke Gitu ya Oke Saya ambil sample Kalau yang mempengaruhi Pergeseran Demand Berarti Demandnya jadi Banyak Kurva demandnya jadi Banyak Contohnya ada Selera Selera bertambah Maka Demandnya Gesernya kemana Kanan Kanan A Kalau B Ketika selera bertambah Maka akan bergeser ke Kanan Tuh Nah Kemudian Yang mempengaruhi Demand Pergeseran Ada Pendapatan Pendapatan Nasional Misalnya Sum Yang terjadi B Permintaan Anggerga Maka akan Geser kemana Jika pendapatan Turun Kiri Kiri Berarti Yang mempengaruhi Shifting Tadi ada Selera Ada Pendapatan Kemudian Ada Jumlah Penduduk Yang pasti Naik terus Karena Perkembangannya Menurut Dari ukur Kemudian Ada Satu lagi Adalah Ekspektasi Harga Atau Ya harga Masa depan Ya Kalau besok Harganya naik Maka permintaannya Pasti akan Tinggi Ya Itu udah Hukumnya Seperti itu Oke Paham ya Antara shifting Sama moving Itu seperti apa Oke Kita lanjut Kalau itu Nggak ada jawabannya Nggak ada Jawabannya Ini Bonus Semayang Ada dua Di bonus 5 6 Oke Ini Ini sebenarnya Kalau ini Nggak usah nyari jauh-jauh Nggak usah nyari jauh-jauh Ketemu jawab Kenapa Kick-nya Sama Ya Kan rumusnya Delta I Per delta P Dikali P1 Per I1 Itu ya Maksudnya ya Elastisitas Berarti delta Qi Delta Qi ini 0 Per Delta P 3000 Dikali P1 33 33 Per I1 700 Ini kan 0 ya 0 per beratnya 21 Hasilnya apa 0 Per angka 0 0 Yes Kalau yang 0 Apa dong Yang vertical Atau horizontal Kan ada yang vertical Ada yang horizontal Kalau 0 Vertical atau horizontal Ya Vertical apa Semakin dia mendekati 0 Klik A Semakin dia mendekati 0 Berarti dia In Elastis Kurang dari 1 Kalau dia letaknya Dari tengah-tengah Sama dengan 1 Kalau dia letaknya Semakin mendekati ini Lebih dari 1 Ini Dua-duanya Ada kata-kata Sempurna Yang satu In Elastis Sempurna Yang satu Elastis Sempurna Yang gitu Sebenarnya cuma ada 3 Yang harus dihafal Ini Unitary Unitary Ada 3 aja In Elastis Sempurna Elastis Sempurna Sama Unitary Kalau In Elastis Sempurna Dia lebih kecil Dari satu Berarti dia In Elastis Sempurnanya Ilang Karena dekat Sama 0 Tengah-tengah 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 Dia semakin Mendekati Angka Sempurna Ini Berarti dia Elastis Oke Kalau Ini Ada gak sih Contoh barangnya Ada gak contoh barangnya Yang Sifatnya Inelastis Sempurna Real Contoh barang Real Nyata Sifat barangnya Inelastis Sempurna Barangnya Naik Terus Kuantitinya Sama Aje Obat 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 Tapi dia bisa Bisa dibuat Lagi Banyak Kalau permintaannya Banyak Maka dia bisa Dibuat lagi Harganya bisa Normal Obat Paling sifatnya Inelastis Kalau Obat itu Ada yang Harganya Naik terus Jumlah Barangnya Tetap Karena jumlah Barangnya Tetap Maka Harganya Akan Mengalami Kenaikan Secara Terus Menerus Gak mungkin Turun Apa Yang Kayak Gitu Investasi Menjanjikan Kalau Kalian Sudah Punya Aset Tersebut Tanah Tanah Ya betul Tanah Atau rumah Sejelek Apapun rumah Di Jakarta Kalau punya Sendiri Nominalnya Naik terus Ya Nominalnya Naik terus Kecuali Nanti kalian Pengen pindahin Terterah Tapi yang pasti Di Jakarta Contohnya Tanah Atau bangunan Itu akan mengalami Kenaikan secara Terus menurut Sehingga Banyak Contoh Investasi Yang menggiurkan Misalnya Punya Apartemen Karena Bangunan Itu salah Satu Contoh Dari Barang Yang sifatnya Adalah Inelastis Sempurna Meskipun Apa Apartemen Dia gak punya Tanah Padahal Tapi dia punya Bangunan Tapi nilai Apartemen Nek terus Ya Gak mungkin Turun Nilai Apartemen Kecuali Abis kena gempa Hancur Semuanya Tanah Ya Tanah Real Konkret Naik terus Harganya Jumlahnya Tetap Itu contoh Dari Barang Yang Sifatnya Inelastis Sempurna Kita lanjut Nomor Delapan Oke Untuk Nomor Delapan Berdasarkan Grafik Di atas Apabila Pemerintah Meningkan Pajak Maka Pengaruhnya Terhadap Kurva Permintaan Kurva Permintaan Yang Mana Yang ada Tiga Atau Yang ada Satu Tiga Ada Tiga Karena disitu Gak dikasih tau ya D sama S Ini S Ini D Oh Gak kelihatan dirinya Oke S Dan D Nah si supply Dia berarti Mengalami Pergerakan Sedangkan Demand Dia mengalami Pergeseran Oke Disini Simple aja Pertanyaannya Berdasarkan Grafik Di atas Pemerintah Naikin Pajak Maka P Jadi P2 Atau P1 Kalau ada Pajak P awal Ini Kalau ada Pajak Ke atas Atau ke bawah P2 Ke atas Ke atas Ini Ada Pajak P Ke P1 Ini Karena ada Faktor Sub T T T T Akan Mengakibatkan Turunnya Permintaan Ya Ke K2 Dari K K2 Ada Ke jawabannya Karena Adanya P2 Karena Dia naik Knya Dari yang Tandanya Disini Pindah Ke K2 Ada Jawabannya Ada yang masuk Lagi ya Oh Ilang Kira Masuk Ilang Mungkin ada Perluan Oke Perlu subsidi Ya Kalau dia Kena subsidi Berarti K-nya Disini Jadi subsidi 1 Gitu Kalau Ada subsidi Oke Ini Pahamlah Pertanyaan saya berikutnya adalah Ini kan Equilibrium nih Equilibrium Ini S Ini D Ini P Ini Q Pengaruh pajak Pengaruh pajak Itu akan Mengakibatkan Selling price Atau floor price Pengaruh pajak Akan Mengakibatkan Selling price Atau floor price Betul sekali Letaknya ada di atas ya Dia kan Harga terlindung Betul Tapi letaknya ada di atas Floor price Batas bawah Nah Floor price Itu dikenakan Pajak Kenapa dikenakan dengan pajak Karena kan tadi disini nih Kalau dia kena pajak Ya Ada pajaknya Naik Harganya Otomatis Yang ingin dilindungi Siapa berarti Kalau pemerintah Menetapkan floor price Berarti yang ingin dilindungi Siapa Produsen Produsen Betul Pemerintah ingin Melindungi Produsen Kenapa Kalau Produsen Menjual Di titik Equilibrium Maka produsennya Tidak akan mendapatkan Keuntungan Itulah maksud dari si Floor price Kebijakan harga Terendah Ya Dengan Menetapkan Teks Nah Teks itu sendiri Nanti ada Pajak Masukan Dan pajak Keluaran Apa maksudnya Pajak Masukan Berarti pajak yang dibayarkan Oleh si Pembeli Sedangkan pajak Keluaran Itu pajak yang Dibayarkan oleh Penjual Nah Otomatis dong Pajak Masukan lebih besar Atau lebih tinggi Jadinya Pajak Masukan Lebih besar Atau lebih tinggi Daripada Pajak Keluaran Pajak Masukan Yang Diderita oleh Pembeli Itu Lebih besar Atau Lebih kecil Daripada Pajak Keluaran Pajak Masukan Pembeli Pajak Keluaran Penjual Yang Menderita Lebih besar Pembeli Atau Penjual Yang Dikenakan Pajak Lebih besar Ayo Ya Logikanya Adalah Pembeli Yang Dikenakan Pajak Lebih besar Karena Kalau Pajak Keluaran Nanti Itu Adalah Akumulasi Akumulasi Dari Seluruh Total Penjualan Yang Dilakukan Oleh Penjual Itu Dan Pembeli Itu Satuan Biasanya Satuan Pajaknya Itu Lebih besar Dibandingkan Dengan Akumulasi Pak Gimana Kan Ada Selisih Selisihnya Biasanya Nah Selisihnya Seharus Kalau Ada Selisih Antara Pajak Keluaran Sama Pajak Masukan Itu Selisihnya Diambil Sama Pemerintah Selisihnya Diambil Sama Pemerintah Kita Nggak Bahas Kita Bahas Karena Kita Bahas Store Price Sama Selling Price Nah Ini Adalah Selling Price Yang Tidak Selling Kalau Salah Mohon maaf Ya Selling Price Ini Tujuannya Untuk Mengindungi Konsumnya Selling 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 Kebijakan Harga Atas Batas Atas Itu Tujuannya Apat Jawaban Nomor 8 A Panjang Bahkan Pak Ya Nyambi-nyambi UTBK Kalian Syukur-syukur Nanti Ada yang Pesankut Oke Emiten Emiten Ini kan Perusahaan Pelaksanaan Modal Mereka Yang Ibaratnya Ngejalanin Ketika Saya Tidak Paham Dengan Pasar Modal Maka Saya Cukup Uang Yang Saya Bikin Untuk Beli Saham Ya Contoh Bank Mandiri Itu kan Bisa Jadi Bank Emiten Mereka Berusahaan Pelaksanaan Pasar Modalnya Nah Sehingga Nanti Dan Yang Ada Di Emiten Manfaatnya Itu Apa Manfaatnya Itu Apa Manfaat Pasar Modal Bagi Emiten Meningkatkan Kapasitas Produksi Iya Meningkatkan Kapasitas Betul Kenapa Kapasitas Produksi Karena Duit Bertambah Banyak Karena Dananya Semakin Bertambah Kemudian Kalau Dana Semakin Bertambah Pasti Perusahaan Yang Benar Kalau Dana Bertambah Pasti Labanya Naik Itu ya Itu logika Gampangnya Kayak gitu Jadi ketika Kalian bikin Usaha Kan Awalnya Kalian Butuh Modal Ya Kemudian Usahanya Udah Jalan Pengen Gede Usaha Kalian Butuh Modal Lagi Nah Berarti Usaha Yang Udah Jalan Itu Kan Udah Dapat Laba Kalau Ditambah Laba Eh Kalau Ditambah Modal Berarti Laba Akan Terus Naik Logikanya Begitu Kecuali Ada Kesalahan Kesalahan Dalam Bisnisnya Maka Modalnya Hancur Logikanya Akan Meningkatkan Laba Bagi Suatu Perusahaan Nah Sekarang Dia Dananya Jangka Panjang Atau Jangka Pendek Kalau Pasar Modal Panjang Panjang Betul Jadi Jawabannya 123 Ya Jawabannya 123 Kalau Sarang Menghiman Dana Jangka Pendek Minjem Aja Kebang Kalau Untuk Dana Jangka Pendek Kalau Gak usah Sampai Jual Saham Kalau Indite Yang Diperjual Belikan Nanti Ada Obligasi Ada Saham Dan Itu Semuanya Untuk Jangka Panjang Satu Dua Tiga Jawabannya Dari Pernyataan Tersebut Yang Merupakan Fungsi Turunan Oke Fungsi Maaf ya Karena Raggi Ada Habis Radang Pilatnya Belum Yang Ditanyakan Disini Fungsi Turunan Fungsi Turunan Ada Penimbun Kekayaan Ada Pemindah Kekayaan Ada Alat Investasi Kemudian Ada Transaksi Itu Untuk Fungsi Turunan Karena Fungsi Aslinya Uang Fungsi Asli Uang Sebagai Satuan Hitung Ya Memilih Dan Alat Tentu Tentu Nah Disini Dari Tentu Fungsi Turunan Aisyah Nabung Nah Sudah ketahuan Tuh Nabung Nabung Nimbun Nimbun Kekayaan Bukan Iya Ya Berarti Nomor Satu Itu Masuk Ke Jawaban Kemudian Kemudian Setiap Menjabat-jabatan Publik Seorang Harus Melaporkan Nilai Kekayaan Nah Oke Banyak Banyak Uangnya Berarti Semakin Kaya Bisa Pemindah Bisa Pemimbun Ketayaan Nomor Dua Kemudian Kita Lihat Nomor Tiga Atau Nomor Lima Pak Gandi Belanja Barang Dagangannya Atau Pak Sobri Jual Hasil Pernyanya Kemudian Diberikan Lagi Barang-barang Yang Lain Pak Sobri Passobri Satu Dua Lima Kenapa? Karena Pak Gandi Itu bisa Juga Dia sebagai Alat Tukar Belanja Barang Dagangan Belanja Barang-dagangan Itu dia Nanti sebagai Alat Tukar Nomor Empat Dahlia Nomor Empat Pak Zul Menjual Tanah Kemudian Dia Pindah Ya Karena Akan Pindah Ketampung Halamannya Bisa Lain Puzzle Menjual Tanah Tanah Dan Rumah Di Kota Karena Akan Pindah Ketampung Halam Halam Bisa Fungsi Turunan Pak Fungsi Turunan Ya Pindah Kekayaan Pak Pindah Kekayaan Tapi Sebenarnya Pernyata Kurang Lengkap Tapi Memang Untuk Yang Nomor Empat Itu Bisa Dijadikan Sebagai Jawaban Dia Pemindah Kekayaan Tapi Pernyatanya Itu Memang Pak Zul Menjual Tanah Dan Rumah Di Kota Karena Akan Pindah Kampung Halam Halam Kampung Halam 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 Tinggal Di mana Pindah Kampung Halam Halam Untuk Menjual Tanah Dan Membuat Rumah Membuat Rumah Di Kampung Halam Halam Itu Pernyataan Yang Benar Tapi Nomor Empat Memang Bisa Dianggap Benar Ya Karena Gak Mungkin Juga Dia Jual Rumah Ata Jual Tanah Kemudian Pindah Kampung dia nggak punya rumah, gitu. Dan nomor 4 adalah penindah kecayaan. Jadi sebenarnya memang jawaban di sini, ini bisa 2 ya. Bisa 2 nih jawabannya. Bisa 1, 2, 5. Bisa 2, 4, 5. Nanti saya cek dah, di kalian ada yang menjawab F. Lihatlah, 2, 4, 5. Ini banyak soal-soal yang tadi saya bilang selepas tanpa saya koreksi. 2, 4, 5. Ini bisa jadi jawaban. Tapi jawaban utamanya itu ada di 1, 2, 5. Oke, nomor 11. Berdasarkan pernyataan tersebut yang termasuk fungsi OJK. Fungsi dan tujuan sebagai berikut. Melakukan sistem pengawasan. OJK bertujuan untuk mengawasi seluruh usaha keuangan. Baik itu pasar modal, perbankan, pergadaian, dan lembaga-lembaga keuangan dan lainnya. Berarti nomor 1 dan nomor 5 ini adalah tujuan utama OJK. Berarti OJK itu perlu fungsi OJK itu apa sih? Lembaga jasa keuangan yang tertangka secara build. Menyelenggarakan sistem pengaturan. Nah, jawabannya 2, 3, 4. Untuk OJK. Oke, kayaknya 2 soal lagi ini bisa dikelasainya. 2 soal lagi. Kalau yang hitung, hitung semua. Kalau yang hitung semua, sedikit-sedikit aja. Tulas. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pendekatan pengeluaran. Ya, pendekatan pengeluaran. pendekatan pengeluaran kamu siapa? C tambah I tambah G tambah ekspor kurang impor. Betul. Betul. Borosan siapa yang jauh? Jusin. Oh, kita tambah G tambah G tambah S N N Kita checklist ya. Konsumsi ini 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 Oke. Coba di itu. 1 sama 5 1 sama 5 tambah 4 10 10 kurang 4 6 6 6 6 6 1,5 tambah 7,5 9 9 tambah 4 13 13 kurang 5,5 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 data perhitungannya pendekatan pengeluaran perbandingannya dua negara dari yang sama Zamrut selisihnya berapa di sini selisihnya berapa 1,5 1,5 selisihnya di sini adalah 1,5 oke di sini selisihnya 2,5 semua ya di sini selisihnya 2,5 semuanya ya selisihnya adalah 1,5 oke Pak itu bisa selisihnya 2,5 bandingin aja yang ini tapi instrumen pendapatan nasional itu tidak ada dalam perhitungan pendekatan pengeluaran ya maksudnya gini ini 11 juta 11 juta ini 6 juta berarti 11 dikurangin 6 itu adalah 11 kurang 6 5 5 nah yang ini 7,5 ini 15 15 kurang 7,5 7,5 berarti ada selisih 2,5 nah selisih 2,5 ya selisih 2,5 pun di jawaban ini ya di jawaban ini negara berlian 7,5 negara zamrut 5,000 kalau memang kita pengen pakai itu jawabannya kayak gini 7,5 sama 5,000 tapi kan enggak karena tadi yang saya bilang pendapatan masyana ini bukan instrumen perhitungan yang diperhitungan C, I, G, X, M jadi selisihnya itu adalah 1,5 jadi memang kemarin jawaban yang saya pakai adalah jawaban C meskipun memang ini nominanya salah Pak ya nominanya adalah 1,5 gitu karena jawaban yang paling mendekati tingkat kebenaran adalah yang C tapi ini tetap kalau ada soal gini soal saya sendiri yang meluarin wajib saya kasih bonus ya Pak saya mau nanya ya kan itu yang ditanya pengeluaran pemerintah pendapatan 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 yang ditanya perbandingan pengeluaran pemerintah dengan dihitung dengan pendekatan pengeluaran maka perbandingan pengeluaran ada memang pemerintah berapa berdasarkan data di atas apabila pendapatan nasional kedua negara dihitung dengan pendekatan pengeluaran pendapatan pengeluaran itu CGXM ya kemudian maka perbandingan pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah mana 5 sama 7,5 5 sama 7,5 5 sama 7,5 dan yang tadi kita bilang ini kan pendapatan nasional iya pak kan yang ditanya perbandingan pengeluaran pemerintah iya ini pengeluaran pengeluaran pemerintah yang mana kan tadi pas bapak jumlahin gak ada yang C nya kan pak nah yang ditanya yang C nya jadi pendapatan nasional C nya yang gak ada G nya pak yang gak ada G nya yang gak ada G nya betul kemudian G nya gak ada G nya pak kan yang ditanya perbandingan pengeluaran pemerintah pak jadi pendapatan nasional dikurangin yang udah ditumpah pak pendapatan nasional 11.000 bentar iya pak yang dipindah-pindahin diselisiin 11.000 kemudian hasilnya itu 6.000 berarti dia 5.000 ya 5.000 kemudian ini ini 15.000 dikurangin 7.500 7.500 berarti perbandingan antara terima kasih koreksiannya saya mikirnya ini tanpa dihitung lagi nih oh iya government expenditure ternyata ini yang ditanyakan terima kasih koreksiannya jadi bisa dikoreksi langsung jawabannya itu pasti yang C yang ditanyakan adalah government expenditure oke government expenditure yang ditanyakan maka selisihnya adalah 2.500 oke jawabannya C kemudian 13 4 lagi ini ini GMP bagi jumlah penyuduh langsung 12.000 bagi 200 12.000 bagi 12 bagi 2 60 60 60 60 60 60 60 0 nya kurang 3 berarti 60 60 berarti masih ada 60 juta kemudian ini 11.000 100 100 100 100 ini 9 18 2 berapa 2 juta 2 2 20 atau 2 200 200 200 200 9.000 dibagi 180 50 ini sudah di sana di dalam berapa itu 50 50 50 di sana dalam ini 8 setengah sama 160 50 53,5 53,5 terakhir 50 50 52 50 lagi 112 112 112 112 kalau ya ada yang ngering nih ada yang nangis yang dikis katanya oke dari yang terkecil dari oh yang terbesar dari yang terbesar tetarus terkecil gama gama ada udah tetarus betari yang terkecil itu gama 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 tetarus kita jawab 13 saldo nanti kita akan lanjutkan teman berikutnya nanti ini akan saya kirimkan ke kalian ada yang mau tanya kalau tidak bapak terima kasih selamat siang assalamualaikum dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati